Di pertemuan terdahulu, kita telah belajar definisi kalam. Kalam itu adalah Al-Kalamuhuwa'l-laqzul-murakabul-mufidu bil-wak'i Kalam adalah lafaz atau ujaran yang tersusun, berfaedah, dengan sengaja dan berbahasa Arab. Hari ini dan di beberapa video selanjutnya, kita akan mengupas satu persatu definisi kalam ini. Yang pertama adalah lafaz. Apa lafaz itu? Menurut pengarang, lafaz adalah As-sawtu'l-mushtamil ala ba'dil hurufil hija'iyyah Bahwa lafaz adalah suara atau ucapan yang mengandung sebagian dari huruf hija'iyyah. Apa contohnya? Contohnya, kitabun. Kitabun terdiri dari huruf hija'iyyah. Yang pertama huruf kaf, huruf ta, alif, dan bak, artinya buku. Contoh yang lain, kolamun. Kata kolamun juga terdiri dari huruf hija'iyyah. Yang pertama, kof. Yang kedua, lam. Yang ketiga, mim. Maknanya pulpen. Yang ketiga, masjidun. Kata masjidun juga terdiri dari beberapa huruf hija'iyyah. Yang pertama, mim. Yang kedua, sin. Yang ketiga, jim. Dan yang keempat, dal. Masjidun, artinya masjid. Jadi kalau tidak mengandung huruf hija'iyyah, maka dia bukan lafaz. Apa contohnya? Contohnya, suara ayam, suara kaleng, dan suara petir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.